Hai oi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Dikimotovog dan di video kali ini Dikimotovog akan mereview lampu tembak dari produk luminos yaitu luminos Q9 atau luminos Q9 setelah kemarin banyak banget yang request bang tolong request dong review lampu luminos Q9 ya maaf ya guys ya baru terwujud nah kali ini Dikimotovog akan mereview lampu tembak luminos Q9 mirip-mirip seperti SKL 3 mata dari HG ya guys ya langsung aja kita review lampu tembak luminos Q9 oh ya guys jadi luminos Q9 atau Q9 ini dibanderol dengan harga Rp230 ribuan ya guys ya kalian bisa cek link yang ada di deskripsi itu untuk link pembeliannya jadi kalau kalian beli satu nggak dapat kotak guys ini aku cuman beli satu piece ya kita ujinya nanti satu piece aja kalau kalian beli dua piece dia dapat kotaknya dari luminos ya untuk spesifikasi lengkapnya guys ini terdapat untuk IP nya sudah 67 yaitu sudah waterproof guys jadi aman ketika teman-teman pasang di mobil atau motor ketika nyuci hujan semacam aman pasti nggak akan mati kalau kita siram air ya garansi 6 bulan kemudian untuk warnanya ada low beam dan high beam inputnya 12 volt powernya dia 34 untuk yang warna putih dan yellow 37 nanti kita bisa tes langsung ya untuk watt railnya kemudian tidak memiliki socket guys ya jadi drivernya di dalam kemudian selanjutnya dia memiliki kipas pendingin guys bisa kita lihat disini ada kipas pendinginnya sebanyak 2 piece ya kemudian disini terdapat di kabel-kabel low high beam ya guys jadi bisa lampu dekat lampu jauh nanti kita bisa tes apakah dia bisa nyatakan bersamaan atau tidak untuk lampu luminos Q9 nya disini untuk bahannya dari aluminium kemudian ininya dari aluminium juga guys tuh dalamnya ada chip LED yang berwarna unik dan putih sebanyak 3 piece sesuai sama lensanya dia lensanya punya 3 artinya lampunya akan tebel banget pastinya guys ya langsung aja kita ukur dulu seberapa besar watt dari lampu tembak luminos Q9 nya oke langsung aja kita tes untuk yang pertama ini kabel warna merah ya guys ya nah kabel warna merah ini untuk warna kuningnya disini tembusnya di 36,9 watt ya guys ya ya ini 37 watt aki motor di tegangan 12 volt 37 watt real mantap sekali guys sangat short sekali 37 watt untuk yang warna putihnya disini di 36 watt wah pasti sangat tebal sekali sangat mantap sekali wattnya sudah besar banget guys ya apakah dia bisa nyala bersamaan sekarang mari kita gabung dulu kabelnya guys kita lihat apakah dia bisa nyala bersamaan ternyata bisa guys disini bisa nyala bersamaan tapi wattnya drop menjadi di 35 watt ya guys ya oke guys lampu ini mempunyai berat yang cukup berat menurut gue pribadi ya nih mencapai di 442 gram ya memang berat karena dia mempunyai bebannya sangat berat disini mempunyai 3 lensa lensa kaca ada kipas bodi lebih besar jadi otomatis lebih berat oke jadi seperti ini untuk cahaya rail dari luminous Q9 disini teman-teman bisa lihat ya itu cahaya tebelnya tebel banget dan warna kuningnya sangat sangat tebel kita akan mengukur pakai disini ada namanya lux meter guys ya jadi teman-teman bisa nilai sendiri yuk dari angkanya nanti ya ini jarak tembak di 4 meter guys ya langsung aja kita tes nah dia ada 2 bagian ada bagian tebel bagian tipis kita mulai di bagian tebelnya disini untuk aslinya mencapai di 3600 lux gila tebel banget cuy ini memang kelihatan lampu yang lampu yang sangat-sangat premium sekali guys teman-teman bisa lihat sendiri ya disini mencapai di 3500 lux ya guys ya sekali lagi 3500 lux kalau di titik atasnya dia tipis disini ini tipis ya ini bagian atasnya ini bagian bawahnya ini tipis semua ya tapi kalau di bagian sini ini tebel banget mencapai di 3500 lux gila sih anjay tebel banget cuy sama aja nih tebel-tebel nih ini ya untuk angkanya 3000 sesuai sih sangat mantap sekali cahayanya guys dibanding yang dengan harga 100 ribuan tentu jauh berbeda ini tebel banget 3000 cuy mantap ini untuk warna kuningnya warna kuningnya aja dia sudah mencapai 3500 lux kita coba untuk warna putihnya untuk yang warna putih dia sama aja guys ya bentuknya sama tapi dia sepertinya akan lebih dahsyat lagi cahayanya disini kita bisa lihat untuk yang warna putihnya atasnya tipis bawahnya tipis seperti biasa dan disini tebel banget anjay mencapai di 4700 lux mantap anjay sumpah keren banget nih lampunya dari luminous Q9 sangat-sangat tebel ya seperti ini langsung aja kita tes di outdoornya untuk suhunya sendiri kita bisa cek setelah kita hidupkan tadi tesnya disini 42 derajat celsius ya ini untuk bawahnya nih 46 nih 45 jadi temen-temen pasangnya di outdoor ya guys ya jangan di dalam reflektor bagusnya di luar reflektor seperti di grill mobil ataupun di fog lamp sangat-sangat rekomen tapi kalau dimasukkan di dalam reflektor lampu ini sangat tidak rekomen karena panas ya guys ya akibat wattnya yang besar lumannya yang besar yang terang banget cahayanya jadi gak cocok dipasang di reflektor seharusnya dipasang di luar reflektor oke langsung aja kita tes di luar ruangan oke guys jadi seperti ini penampakan lampu luminous q9 nya udah kita pasang sebanyak satu piece ya langsung aja kita hidupkan oke jadi ini dia untuk lampu luminous q9 atau q9 untuk yang warna putih lampu dekatnya 123 on ini gila coy mantep banget ini anjir lah ini kalau dibandingkan lampu kemarin tentunya jauh berbeda ya guys ya tebalan ini ya lebaran ini ya padatan ini dibanding lampu yang kemarin yang harga lampu cuman di harga sekitar cuman 100 ribuan ini mencapai 250 untuk satu piece dari looks aja kelihatan guys looks nya jauh berbeda banget ini 4000 looks kalau kemarin mencapai cuman seribuan ya guys ya tentunya jauh banget menangan ini jauh tebalan ini guys lihat sinarnya widih tebal banget dan ada lensa biru-birunya ya disini ada bias bias birunya dia blue lens juga mantep banget dan tebal banget coy cahaya putihnya dari luminos q9 atau q9 pantas nih teman-teman banyak yang request karena memang se tebal ini guys sinarnya anjir sumpah demi Allah ini tebal banget coy sumpah demi Allah ini mendekat mendekati lah sinar di Aigisus 18 ya mendekat-dekati sinarnya sangat tebal banget sinarnya mantep banget ya ini untuk satu piece nya yang warna putih mencapai di 38 ya 38 watt untuk satu piece yang warna putihnya disini sangat mantep sekali cahayanya sangat cos lebarnya mencapai di 6 meter ya guys ini untuk ukuran normal ya akustel normal tidak mengganggu pengaliran lain ini dua jalur terpenuhi oke langsung aja ke depan untuk yang warna kuningnya atau lampu high beam nya 123 on idih gila tebal banget coy sinarnya tebal banget anjay ini wih dih ini 1112 sama U18 Aigis ya coy gila tebal banget coy sumpah ini sinarnya lebar tebal mantep banget udah lihat ya sinarnya karena ada mobil di depan kita turunin dulu untuk low beam nya lagi karena sangat silau jangkauan cahayanya bener-bener lebar banget coy mirip banget cahayanya seperti Aigis U18 ya yang saat ini udah langka sih jadi cocok banget teman-teman kalau mau beli nih boleh nih ya atau apalagi buat mobil-mobil coy kalau mobil-mobil tuh paling cocok banget pakai lampu yang seperti ini karena lampu seperti ini tuh sangat lebar dan pada cahayanya apalagi dipasang di grill mobil ataupun dijadikan fog lamp low beam high beam tuh idih gila coy tebal banget cahayanya wih mantep 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 kan ini kuningnya kuningnya kuning pekat coy ya jadi sangat mantep sekali ya untuk menerabas-nerabas hujan buat menerabas-nerabas hujan sangat cocok ini warna putihnya aja tebal segini coy apalagi yang warna kuningnya warna kuningnya tebal banget nih kita bandingkan sama lampu mobil tuh gila tebalnya anjay tebal banget coy sinarnya tembakannya lasternya karena ini sudah tiga lensa otomatis lebih tebal lebih gila sinarnya coy ya nih kalian bayangin ya satu jalur ya terpenuhi dengan hanya menggunakan satu lampu saja dari luminos q9 atau q9 seperti ini sangat mantap sekali posisi low beam nih kita bantu penerangan untuk orang-orang cahayanya sangat sangat terang banget dan tebal banget cahayanya ini gak bohong coy demi Allah ini tebal banget aku gak main-main ya sangat cocok nih buat temen-temen yang nyari buat fog lamp karena dia udah ada kipas juga sehingga sangat cocok banget diajak turing berjam-jam menggunakan lampu dari luminos q9 ya langsung aja kita coba bawa jalan ini guys ini untuk posisi low beamnya aja itu tebal banget cahayanya bener-bener tebal banget 1000% mungkin aku berani jamin ya kalau aku udah berani bersumpah itu berarti tebal banget sinarnya anjay banget cuy ini gila sih kalau buat mobil sangat cocok cuy tuh temen-temen bisa bandingkan dengan lampu standar bawaan pabrik mobil bahkan saking berani jaminnya ku lampu ini pasti gaib bakalan gaib banget di pasaran karena sinarnya sangat tebal dan sangat mantap sekali untuk low beam maupun high beam ya cos sekali mantap cos high beam nya boleh kita coba high beam nya bisa temen-temen lihat sendiri ya ini ga ada setting-settingan ga ada rekayasa cuy beneran untuk high beam itu tebal banget dan temen-temen bisa lihat ya di samping kita kan ada motor tuh bisa membantu cahaya motor yang ada di sebelah kita bahkan sangat-sangat tebal sekali anjay wuh sinarnya high beam nya bener-bener mantap sekali guys sangat sangat mantap sekali sinarnya tanpa setting-settingan gila sih gila sih luminos mantap nih tiga alam tiga warnanya sangat mantap sekali cahayanya sangat rapi dan sangat lebar oke kalau ini posisi kita bawa jalanan asfal guys ya kalau di asfal hitam pun dia masih tetap kelihatan sangat mantap dan sangat tebal ini digambar ataupun aslinya sih aku lebih rekomen aslinya guys ya aslinya itu lebih mantep banget cuy daripada yang digambar ini digambar ini sepertinya kurang real gitu kan kurang detail tapi kalau aslinya itu lebih padat cahayanya lebih mantap lagi dan lebih pekat lagi dan kuningnya pun ini high beamnya teman-teman bisa lihat sendiri tuh tiga jalur dengan satu lampu saja dari luminos Q9 sebenarnya kuningnya ini lebih pekat lagi guys lebih kuning orange gitu guys ya karena efek kamera dia menjadi sedikit kehijau-hijauan atau lemon aslinya kuning pekat banget serius ya aslinya kuning pekat banget jadi teman-teman tuh kalau kuning pekat banget cocok banget dipakai untuk nerapas embun hujan ataupun kabut bisa diterapas dengan menggunakan lampu luminos Q9 atau Q9 ini tiga jalur cuy tuh kalian bayangin satu lampu bisa tiga jalur itu gila sih oke terima kasih sudah menonton video di Kimoto Vlog kalau kalian mau beli lampu ini silahkan klik link yang ada di deskripsi di Kimoto Vlog selamat malam dan Bye sih UGo Tish ya ay se